Hai Jadi kita dari kelompok Nimbus Nih beneran tuh Nimbus artinya hujan Hujan beneran Waktu kita tayungan Ya ini udah misalnya punya tujuan alam kan Oke Sekarang kita mau ngapain Hap Tuh Lakukan percobaan Tunggu dulu Kita tuh belum kenalan Oh iya bener Jadi Pertama Aku namanya Happy sebagai Yang melakukan percobaan Dan ini ada Rizky Sama Kayak Happy juga sebagai aktor juga Dan ada Irfan Sebagai produser kita Sutradara juga Sutradara juga Dan sutradara kita juga Selanjutnya ada Kita Sebagai Kameramen kita Halo Aku Mita Nah Nah Sekarang lanjut nih Apa ini Kita mau lakukan 2 percobaan nih Tentang gaya korealis Yang pertama Kita tuh bakal ke taman bermain Tahu gak sih guys Yang buat bermain yang Muter-muter itu loh Yang kalpita di dalamnya Kita bakal bisa mabok Nah kita bakal berapa Mencoba dengan itu Yang kedua Kita bakal melakukannya dengan Yang lebih sederhana Upaya tujuannya bisa lebih dimengerti Itu pakai kertas aja Nah Sekarang Ayo kita Kita bakal jalan-jalan Yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Tabby Udah Nah Halo guys Hal Sekarang kita mau lanjutin nih Ke korealis Tapi bagian yang lebih sederhananya Ah yang sederhana? Yang bagaimana sih? School MungkinEST Menurut aku kayaknya perlu pakai Pake kertas, penggaris gitu-gitu deh Oh iya, boleh juga tuh Yuk, kita cari dulu alat-alatnya guys Boleh Apa ya? Aku tadi kayak melihat sesuatu di bawah Apa tuh? Di bawah sana Bener Wah, guys, aku nemuin ini nih, spidol Aku juga nunggu Oh iya Di bawah sana Pas-depas, warnanya beda Boleh sih, terus kita butuh yang buat garis-garis nih Eh, tuh tuh tuh, ada bambu kayaknya di situ Wah, boleh nih Wah Kayaknya kegedean diri Kayaknya nggak bagus deh Kayaknya susah juga Oh, pantulisnya cuma segede ini soalnya Iya sih Cari yang lain Apa ya? Nah, ini aja nih Ini kan ada penggaris Nah, udah Udah nih Belum Oh iya, yang kurang ya Kita kan butuh dasarnya Maksudnya kita nggak punya bumi-nya Wah, kita lihat Wah, ada bumi Udah jauh banget Wah, bumi-nya datar Boleh, boleh Nah, ini kita siapin dulu ya Kita siapin aja Nanti kita jelasin selanjutnya Mana lagi, Heb? Oke, aku mau lihat sesuatu Mana, mana? Seperti bumi yang datang Tapi juga datang Flat art maksudmu? Bukan BBU Oh, BBU Wah, bumi-nya jatuh Oh, ada gambarnya Coba kita lihat Oh iya, BBU Karena dia di atas jadi Oke Udah-udah Sekarang kita mau melakukan percobaannya Gimana nih caranya Gimana ya? Jadi, pertama kita butuh papan tulis Terus dua spidol dengan warna yang berbeda Nah, selanjutnya kita butuh dua bulan bumi ini nih Yang pertama ada bulan bumi selatan Yang kedua ada bulan bumi utara Selanjutnya Kita juga butuh penggaris Ini dia Oke Nah, selanjutnya Ini pelan bumi bagian selatan ya Kita akan mempraktikan dulu Untuk pertama kalinya pelan bumi bagian selatan Jadi, kita akan melakukan dua percobaan Yaitu ketika bumi diam Dan bumi bergerak Gimana caranya? Kita letakkan dulu penggarisnya disini Sebagai arah gerakannya Nah Ketika bumi tidak bergerak Kita menarik satu garis ke arah faktor istiwa Maka yang dihasilkan adalah garis lurus Namun Ketika bumi diputar Seperti ini Seperti ini Akan membentuk sebuah lingkaran Kenapa bisa begitu? Karena arah dari ini dibelongkan oleh gaya koriolis Kita melihatkan Perbandingannya Antara yang garis lurus yang hitam Dan garis yang melengkung ini berwarna merah Karena bumi itu tadinya berputar dari arah timur ke barat Jadi, ketika kita melepar sesuatu dari belan bumi selatan menuju ke ekuator Maka dia akan membentuk sebuah kurva yang seperti ini Yang berwarna merah ini ya guys Nah Selanjutnya Kita akan berali Ke gayaan bumi bikin utara Nah Sama kayak tadi Kita akan melakukan dua percobaan Yaitu Ketika bumi itu diam Dan bumi itu bergerak Nah Pertama Kita akan melakukan sebuah percobaan Yaitu Ketika Bola dilempar dari pusat BBU ke arah ekuator Nah Akan membentuk sebuah garis lurus Jika bumi itu diam Namun kenyataannya Bumi itu tidak diam Sebaliknya Jika di BBU Maka arah perputaran bumi Yaitu Berbalik arah dari jarum jam Ketika kita menarik garis lurus lagi Ketika saat bumi berputar Terlihat perbedaannya Maka Garis dari lurus tadi Seolah-olah dibelokkan ke kanan Di BBU Sekarang kita ini perbandingannya nih Antara belahan bumi bagian utara Dengan belahan bumi bagian selatan Dari sini Kita bisa melihat nih Ini adalah belahan bumi bagian selatan Sedangkan ini belahan bumi bagian utara Ketika kita melempas sesuatu Dari Ujung belahan bumi bagian selatan Maka seolah-olah Dia akan dibelokkan ke arah kirinya Menuju ekuator Sedangkan ketika di belahan bumi utara Maka benda tersebut ketika dilempar Seolah-olah akan berbelok ke kanan Dari Ketika Tujuannya itu adalah menuju ke ekuator Kih Jadi menurut kamu Setelah kita melakukan percobaan tadi Kesimpulannya gimana sih? Nah Gini nih Kesimpulannya Ketika kita Bumi itu kan bergerak ya Dari barat ke timur Nah ketika kita berada di belahan bumi utara Maka ketika suatu Kita melemparkan Dan melakukan perjalanan Dari pusat Belahan bumi bagian utara Menuju ke ekuator Maka dia Akan seolah-olah Dibelokkan di Belahan Ke bagian kanannya Nah selanjutnya Ketika kita Melakukan perjalanan Atau melemparkan suatu benda Dari pusat bumi bagian selatan Ke ekuator Maka seolah-olah Dia akan bergerak ke kirinya Nah itulah yang disebut dengan koriolis Yang berpanggilah fiktif Jadi pergerakan suatu benda Di bumi Di suatu benda yang berotasi Nah Dikian nih guys Kira-kira-kira dan main-main kita Bersama Kaya Koriolis Yeay Oke Semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Dan semoga Kalian semua ngerti Apa yang kita ceritain Oke Semoga gak Gini Ya Kira-kira 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 Kira-kira